DPRD Kabupaten Tabalong mendukung penuh keberadaan desa hortikultura yang dicanangkan Pemkap Tabalong. Ketua DPRD Tabalong berharap dengan adanya program tersebut dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong. Pencanangan program desa hortikultura serta gerakan menanam bawang merah dan cabai pada 29 November 2022 dihadiri berbagai pejabat dari legislatif Tabalong. Seperti Ketua DPRD Tabalong, Wakil 1 Ketua DPRD Tabalong, Wakil Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, dan anggota komisi lainnya. Ketua DPRD Tabalong, Mustafa saat diwawancarai menyampaikan dukungan pihak legislatif terhadap keberadaan program desa hortikultura di lima desa di Kabupaten Tabalong. Mustafa mengatakan dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan Tabalong dapat terus mempertahankan angka inflasi yang saat ini dinilai masih kecil dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Kalsel. Nah ini sangat bagus bagi kami dan apalagi yang disampaikan oleh Bupati tadi bahwa kita satu-satunya yang terkecil ya menahan inflasi. dan inilah bukti daripada kita searabak kawak. Jadi kenapa kami sendiri dari DPRD sendiri Kabupaten Tabalong sangat mendukung adanya hortikurit, kotora, dan lahan pangan yang diarahkan kita menjaga inflasi dan juga penyangga Kabupaten Tabalong sebagai penyangga IKN nantinya. Mustafa menambahkan untuk pengembangan hortikultura di Kabupaten Tabalong, DPRD Tabalong melalui badan anggaran telah melakukan penambahan anggaran untuk program peningkatan pertanian dan hortikultura. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.